Halo Sobat Terbahan, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam kondisi sehat dan tidak galau karena habis diputusin pacar. Mengapa demikian? Daripada kalian bergalau ria, lebih baik kalian menonton film ini sampai habis. Karena menggalaukan seseorang itu tidak ada artinya, kata Romairama juga. Di pada video kali ini, saya akan menceritakan kembali film yang sudah lama banget atau mungkin sebelum saya lahir, atau dipikirkan sama emak saya. Walaupun ini film lawas, tapi film ini masih menarik untuk saya sediakan kembali. Dan pesan saya untuk kalian semua untuk menyediakan tisu dan keripik genteng sebanyak-banyaknya. Karena pada video kali ini, saya tidak menceritakan film action, horror, ataupun komedi. Melainkan, ini adalah film yang cukup menginspirasi. Film ini berjudul Children of Heaven. Film ini adalah salah satu film asal Timur Tengah yang cukup populer di tahun 90-an. Dan film ini adalah film yang sukses membuat saya menangis. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja cekih dot. Berawal dari cerita di mana video menggambarkan pinggiran kota negara Iran hiduplah seorang anak laki-laki berumur 9 tahun yang bernama Ali. Terlihat di mana si Ali ini datang ke tempat tukang sol sepatu untuk memperbaiki sepatu adiknya yang terlihat sudah lusuh. Setiap hari, Ali sudah biasa membantu ibunya untuk membeli makanan dan sayuran di pasar. Sebelum melakukan belanja di pasar, Ali pun menaruh bungkusan sepatu adiknya yang sudah disol tadi dalam sebuah plastik hitam tepat di atas peti kayu itu. Namun ketika Ali sedang mengambil kentang, datanglah seorang pemulung yang secara gak sengaja mengambil bungkusan sepatu adiknya yang dikira adalah sampah. Akan tetapi pada saat itu, Ali tak menyadari bahwa sepatu adiknya sudah dibawa. Sampai akhirnya, Ali terlihat kebingungan ketika mengetahui jika sepatu adiknya sudah tidak ada. Dan karena mencari sepatu tersebut, Ali tak sengaja menjatuhkan barang dagangan tempat Ali belanja. The last, Ali di Marahi oleh pedagang tersebut. Ketika Ali sampai di depan rumah, Ali gak sengaja mendengar suara pertengkaran ibunya dengan pemilik kontrakan. Dikarenakan keluarga mereka yang sudah sejak lima bulan lalu belum membayar sewa kontrakan. Dan Ali yang gak bisa berbuat apa-apa langsung masuk ke dalam rumahnya. Sesaat Ali sudah di dalam rumah, Ali pun bertemu dengan adik perempuannya yang bernama Zahra. Zahra pun bertanya apakah kakaknya sudah mengambil sepatunya? Jelas Ali yang bingung harus menjawab apa lagi. Ali ngeleslah kalau sepatunya sudah diambil. Akan tetapi kebenaran itu tidak bisa ditutupi. Dan benar saja hal itu membuat adiknya sedih. Demi menenangkan adiknya, Ali berjanji akan mencari sepatunya dan memberi pesan kalau hal ini jangan sampai diketahui oleh ibunya karena takut ibunya akan marah. Ali kahstu sampai di sini. Saya ingin makan di sini. adiknya ditaruh namun nyatanya sepatu itu memang sudah tidak ada di sana singkat cerita ketika malam Ayah Ali sedang marah-marah karena pemilik kontrakan yang seringkali datang dan menagih uang dengan cara yang kasar dan disana juga terlihat ibu Ali yang terbaring lemah karena sedang menderita sebuah penyakit Alipun sempat dimarahi oleh ayahnya karena ayahnya menganggap hari ini Ali banyak bermain sampai lupa buat membantu ibunya di rumah ketika sedang belajar agar pembicaraan mereka tak terdengar oleh orangtuanya secara diam-diam Zahra pun menanyakan tentang sepatunya kepada kakaknya lewat tulisan di buku belajarnya dan keesokan harinya Zahra pun pergi ke sekolah dengan memakai sepatu Ali yang terlihat sedikit kotor dan longgar di kakinya Zahra pun sedikit merasa malu ketika melihat sepatu teman-temannya ia nampak terlihat bagus sepulang sekolah Zahra pun langsung berlari sekencang-kencangnya karena sepatunya akan dipakai gantian dengan kakaknya ke sekolah dan ternyata Ali sudah menunggunya di sebuah lorong untuk pergi ke sekolah namun terlihat jika Ali ternyata terlambat sekolah karena dia yang harus menunggu Zahra pulang terlebih dahulu saat di rumah Ali pun mengatakan kepada Zahra jika harus tetap merahasiakan hal ini karena Ali tahu jika orangtuanya saat ini sedang tak memiliki uang untuk membelikan sebuah sepatu baru untuk Zahra dan karena sepatu Ali yang terlihat kotor mereka pun sepakat untuk mencuci dan membersihkannya bersama-sama ketika di sekolah Zahra pun mulai terlihat cemas karena bel pulang sekolahnya yang tak kunjung berbunyi sementara dia ingat jika kakaknya pasti sedang menunggunya untuk memakai sepatu itu yang dia pakai pada akhirnya Zahra pun mengerjakan soal itu lebih cepat agar dia bisa pulang lebih awal namun ketika dia sedang berlari untuk bergantian sepatu salah satu sepatu itu tercebur ke dalam sebuah selokan yang arusnya cukup deras singkat cerita ketika dia bertemu Ali Ali merasa marah karena Zahra yang terlalu lama dan ditambah dengan kondisi sepatunya yang basah Zahra pun menceritakan kejadian tadi kepada kakaknya Zahra pun mulai bersedih karena gara-gara Ali juga yang menghilangkan sepatunya dia harus menjadi berlari-lari sepulang sekolah dari kejadian itulah lagi-lagi Ali pun terlambat datang ke sekolah hingga ada seorang guru yang melihatnya dan bertanya kenapa Ali bisa terlambat saat di kelas gurunya mengatakan jika Ali adalah salah satu siswa yang rajin dan berprestasi di sekolah itu dan dia pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat bagus dan itu membuat Ali menjadi semangat ketika Ali hendak pulang ia pun kembali bertemu Zahra yang terlihat sedang marah dengan Ali karena kejadian tadi siang namun Ali mencoba menghibur adiknya dengan memberikan sebuah pulpen yang sangat bagus kepada Zahra hal itu membuat Zahra merasa senang dan tersenyum kembali keesokan harinya ketika berada di sekolah Zahra pun tak sengaja melihat ada seorang siswa di sekolah itu yang memakai sepatu persis mirip dengan sepatu miliknya namun sayangnya Zahra tak sempat melihat wajah anak itu karena bunyi bel masuknya sudah terdengar saat bel istirahat bunyi Zahra kembali mencari siswa yang memakai sepatunya itu hingga akhirnya dia pun bertemu dan mengetahuinya sepulang sekolah karena Zahra yang masih penasaran secara diam-diam pun mengikuti anak itu sampai depan rumahnya untuk mengetahui dimana rumah anak itu di sisi lain Ali lagi-lagi terlambat datang ke sekolah sialnya dia pun kembali ketahuan oleh guru itu dan gurunya mengatakan jika dia tak ada alasan lagi untuk terlambat ke sekolah dan guru itu menyuruh Ali untuk sebaiknya kembali pulang ke rumah dan meminta Ali agar menyuruh orangtuanya datang ke sekolah selamat menikmati Saat Ali bersedih hati mau pulang ke rumah Beruntunglah ada kepala sekolah yang berbaik hati kepada Ali Dan meminta guru itu untuk memaafkannya Karena Ali yang termasuk siswa yang rajin dan pandai di sekolah itu Selepas pulang sekolah, Ali dan Zahra pun mendatangi rumah anak tersebut Namun, pintu itu tiba-tiba saja terbuka dan mereka pun segera bersembunyi Saat itu juga terlihat jika ternyata anak itu bernama Roya Dan dia mempunyai ayah, seorang penderita Tunanetra Melihat hal itu, mereka berdua pun menjadi merasa tak tega Dan mengurungkan niatnya untuk meminta kembali sepatu tersebut Singkat cerita, ayahnya Ali pun mendapatkan sebuah barang-barang keperluan untuk berkebun Dari seorang temannya yang sudah tak dipakai lagi Melalui peralatan itu, ayahnya Ali berniat ingin mencari uang tambahan Dengan bekerja sebagai tukang kebun di kota Kesokan harinya, terlihat Ali bersama ayahnya pun pergi ke kota Dengan sepeda tua miliknya, mereka berniat ingin mencari orang yang mungkin butuh jasa Untuk merawat kebun di rumahnya Rumah demi kerumah mereka datangi dengan menawarkan jasa tukang kebun Namun, tak ada seorang pun yang membutuhkan jasa tukang kebun tersebut Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Benar saja terlihat jika akhirnya ada seorang bapak-bapak dan anaknya yang memanggil mereka dari kejauhan Dan ternyata mereka membutuhkan jasa ayahnya Ali Di sanalah, ayahnya Ali akhirnya bisa mendapatkan pekerjaan menjadi tukang kebun Singkat cerita Dan ketika selesai melakukan pekerjaannya Ayahnya Ali pun mendapatkan upah yang cukup banyak Dan itu membuatnya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pemilik rumah itu Saat menuju pulang ke rumah Ayahnya pun berjanji kepada Ali Jika nanti mungkin ayahnya akan membelikan mereka sebuah sepatu baru Namun, Tuhan berkata lain Ujian itu datang setelahnya Saat melaju dengan sepedanya Tiba-tiba sepeda yang dikendarai ayahnya pun mendadak mengalami remlong Sehingga dari kejadian itulah Membuat mereka pun jatuh dan menabrak sebuah pohon Singkat cerita, akhirnya mereka pun pulang Dengan menaiki sebuah mobil pickup Dengan keadaan yang terluka Dan sepeda ayahnya Ali yang terlihat sudah hancur Kesokan harinya Saat Ali sedang bersekolah Saat itu gurunya Ali pun memberikan sebuah pengumuman kepada semua siswa Jika nanti akan ada sebuah pertandingan lari maraton Yang diselenggarakan oleh gubernur setempat Dan bagi yang ingin ikut Harap untuk segera mendaftarkan diri Saat sedang beristirahat Guru olahraga menempelkan sebuah informasi Tentang hadiah dari perlombaan lari tersebut Yaitu juara satu yang mendapatkan liburan Dan satu set pakaian olahraga Juara dua yang mendapatkan liburan Dan peralatan sekolah Dan juara ketiga yang mendapatkan liburan Dan sepasang sepatu olahraga Dari situlah Ali mulai tertarik Untuk mengikuti perlombaan tersebut Untuk mengincar hadiah Juara ketiga untuk mendapatkan sepatu Singkat cerita Ali pun bertemu dengan guru olahraganya Dan meminta untuk mendaftarkan namanya Tapi sayangnya Pendaftaran itu sudah terlambat Karena ternyata seleksinya sudah selesai Sontak hal itu membuat Ali menangis Dan memohon kepada gurunya Untuk memasukkan nama dia ke pendaftaran Dan dia berjanji Jika dia pasti akan menang Kemudian gurunya pun menguji kecepatan lari Ali Ali dengan sekuat tenaga membuktikannya Sehingga membuat guru olahraganya pun menjadi kagum Ketika pulang Ali pun menceritakan kembali kepada Zahra Jika dia baru saja terpilih Untuk mengikuti perlombaan lari maraton Dan Ali mengatakan Jika dia menginginkan menjadi juara ketiga Namun Zahra bertanya Kenapa Ali menginginkan juara ketiga Kenapa tidak juara satu atau dua Dan Ali menjelaskan Sehingga cerita Akhirnya perlombaan itu pun dimulai Ali yang merasa kaget Jika ternyata banyak sekali Peserta yang mengikuti perlombaan itu Dan tak lama Perlombaan itu pun dimulai Dengan jarak tempuh sejauh 4 km Ali pun merasa jika lari Adalah bagian dari kegiatan sehari-hari Saat berangkat ke sekolah Jadi menurutnya Itu tak menjadi halangan Namun ketika terus berlari Lama-kelamaan terlihat Jika dia mulai terlihat lelah Tapi dia kembali teringat Dengan janjinya kepada adiknya Untuk mendapatkan juara ketiga Dan memberikan hadiah sepatu Untuk adiknya itu Terlihat jika ada peserta lain Yang bertindak tidak sportif Dengan menjatuhkan Ali Namun hal itu tak membuatnya menjadi lemah Justru dia kembali bangkit Dan lari sekencang-kencangnya Melewati satu persatu peserta lainnya Dan sebisa mungkin dia tetap Memposisikan dirinya pada urutan ketiga Agar dia bisa juara ketiga Dan mendapatkan hadiah sepatu itu Ali pun terus berlari Dan berlari Sampai pada akhirnya Dia pun mencapai garis finish Dengan keadaan yang sangat telah Saat sudah bangkit Ali bertanya apakah dia Mendapatkan juara ketiga Dan gurunya menjawab Jika ternyata Ali finish di urutan yang pertama Entah Ali senang ataupun sedih Karena nyatanya dia tak berhasil Mendapatkan hadiah sepatu itu Untuk adiknya Singkat cerita Ketika dia di rumah Ali pun pulang dengan wajah yang murung Seolah-olah Tanpa bercerita Zara pun sudah tahu Apa yang baru saja kakaknya alami Dan terlihat Jika dari perlombaan itu Membuat sepatu Ali makin hancur Dan kakinya Yang dipenuhi dengan luka Namun Tak sampai situ saja Tuhan selalu memberikan Kejutan indah Di setiap akhir perjuangan Seorang manusia Dan begitu pun Di akhir film ini Di sisi lain ketika di pasar Ternyata ayahnya Baru saja membelikan mereka Masing-masing Sebuah sepatu baru Dan ayahnya Taruh tepat Di belakang sepeda miliknya Dan Tama Ending Yang sangat Mengharukan Di film Children of Heaven ini Banyak pelajaran Yang bisa dipetik oleh kita Antara lain Tekad kerja keras Dan sebuah ketulusan Melihat film ini juga Kita jadi bisa tahu Bagaimana caranya Seorang kakak untuk bisa Menjadi contoh adiknya Dan bagaimana Seorang adik mendukung Kakaknya Dan bersama-sama Prihatin terhadap Ayah dan ibunya Konsep kesederhanaan ini Juga sangat menonjol Dalam film ini Sosok Ali Yang membuktikan Betapa susahnya Terlahir dari keluarga Yang tak berkecukupan Namun Yang tidak kalah penting Ali tetap mencoba Untuk selalu semangat Dan selalu bersyukur Serta mereka paham Bahwa dibalik keadaan Yang susah Ternyata masih ada Yang susah lagi Untuk teman-teman semua Jangan lupa like Dan subscribe ya Biar Mimin juga Tambah semangat nih Menjadiakan alur Cerita film terbaru Untuk teman-teman Rebahan semua Apabila kalian suka Dengan film yang sedih Kayak gini Bisa komen di bawah ya Eits Bentar Ada kuas nih Dari Mimin Cucuville Jalan-jalan ke pasar Induk Jangan lupa Beli kangkung Pas pulang Kangkungnya Ketinggalan Eh Mimin ikhlasin aja deh Terima kasih Sudah menonton video ini Sampai habis Sampai jumpa di Next content Berikutnya Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax